Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang siswi SMP Negeri 1 Betara bernama Inah. Dari rekonstruksi terungkap, pelaku awalnya berniat mencabuli korban untuk membayar hutang senilai 250 ribu rupiah. Pihak Kepolisian Bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Inah, gadis berusia 18 tahun, siswi SMP Negeri 1 Betara. Pelaku pembunuhan adalah pemuda berinisial FR 21 tahun, pria yang baru dikenalnya selama sepekan melalui Facebook. Proses rekonstruksi dikelar selasa 12 Mei sore di Kebun Kelapa Sawit yang menjadi lokasi pembunuhan yang terletak di desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. Pelaku memperanggakan 22 adegan mulai dari proses pembunuhan hingga membuang mayat. Korban dihabisi oleh tersangka FR dengan mencekik leher korban sebab untuk menyembunyikan aksinya, pelaku menggulingkan jasad korban ke pinggir parit yang berada tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Usai rekonstruksi, polisi berhasil mengungkap motif lain dari kasus pembunuhan tersebut. Terungkap pelaku pembunuhan yang mayatnya tinggal tulang belulang di desa Pematang Lumut, ternyata sempat memiliki niat untuk mengajak korban untuk berbuat mesum selain untuk menagih hutangnya. Tersangka FR menyebutkan memang korban meminjam uang darinya sebesar 250 ribu rupiah, namun hutang belum dikembalikan oleh korban. Kemudian tersangka menagih uang yang dijanjikan oleh korban dan akan dikembalikan dua hari setelah peminjaman. Karena tidak kunjung dibayar, tersangka kemudian mengajak korban untuk bertemu di pinggir jalan dekat dengan Polsek Betara, yang kemudian dengan motor masing-masing keduanya pergi ke areal perkebunan Kelapa Sawit, lokasi pembunuhan. Hutang 250 ribu rupiah memang tidak dipersoalkan oleh pelaku, asalkan saja korban mau bersetubu dengannya. Namun belum niat tersebut disampaikan korban sudah mengeluarkan kata-kata kasar saat mereka mulai pembicaraan. Korban menyebut pelaku dengan kata-kata bungul atau bodoh dalam bahasa banjar. Mendengar perkataan tersebut, lantas pelaku merasa sakit hati sehingga korban yang masih duduk dekat pelaku langsung dicekik menggunakan kedua tangannya dengan posisi kedua jempol dengan menekan tenggorokan korban. Sebenarnya pelaku tidak berniat untuk membunuh korban. Niat awal pelaku hanya ingin mengajak korban untuk membicarakan soal hutang yang jika memang tidak bisa dibayar diganti dengan bersetubu. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro menyebut, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 3 Junto Pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sesuai dengan konstruksi ulang, mengkonstruksikan kembali apa yang disampaikan keterangan dari tersangka selama proses penyidikan dikaitkan dengan temuan barang bukti di TKP oleh penyidik yang sebelumnya, apakah ada sinkronisasi antara keterangan tersangka dengan barang bukti yang kita temukan di TKP. Kalau kita sesuaikan dengan keterangan saksi yang lain, karena di TKP tidak ada saksi, sehingga memudahkan, memberikan keyakinan kepada teman-teman di Ketaksaan khususnya dalam meneliti berkas perkara apakah keterangan tersebut ada persesuaian dengan barang bukti yang kita temukan di lokasi. Dan sejauh ini, Alhamdulillah 22 adegan yang tadi diperagakan terjadi sinkronisasi, tidak ada sesuatu yang menonjol, dan mudah-mudahan segera bisa disidangkan dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perkuatannya.